Intro Pemirsa warga negara asing WNA yang liburan di Kute dibuat resah oleh pelaku Jambret Setelah dilakukan penyelidikan, tim opsional Polsek Kute berhasil menangkap pelakunya ikut utramayana alias dolar, 21 tahun asal Karangasem Tersangka ditangkap di jalan Kusuma Bangsa Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena melakukan perlawanan Oleh residivis kasus, Jambret ini uang hasil menjual kalung milik korban diantaranya dipakai main judi online Kapolresta dan Pasar, Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas menjelaskan Pengungkapan Jambret tersebut berdasarkan laporan dengan TKP di jalan Sunset Road, Kuta Seberang restoran dan di depan hotel, Jalan Okula, Legian Kuta, korbannya dua, warga negara India Tims opsional, Polsek Kuta dipimpin panit reskrim Ibda Adiwaluyo mencari CCTV di seputaran TKP Alhasil diketahui ciri-ciri pelaku dan alamat tinggalnya Selanjutnya pelaku berhasil diamankan di kosnya beserta barang bukti Pelaku yang tidak kooperatif dan berusaha melawan petugas terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur Mohon maaf nih sedikit mencorek nama baik Pariwisata kita Pariwisata kita utamanya di Kuta Yaitu para pelaku ini Yaitu melakukan tindakan pencurian Baik Jambret maupun pencurian di tempat wisata Gimana korbannya yaitu rata-rata wisatawan asing Yang pertama yaitu wisatawan dari Australia dan dari India Ini yang dapat kita tangkap sekarang Namun ada beberapa TKP lainnya Nanti saya jelaskan secara terinci TKP-TKP yang telah mereka lakukan Karena salah satu dari tersangka itu juga residivis Kami dari Majelis Desa Adat Kabupaten Badung Apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kapol Nesta tadi Sangat luar biasa Kenapa? Kami dari praktisi adat di Kabupaten Badung Mendukung apa yang beliau sudah lakukan Bahkan memberikan apresiasi pada Bapak Kapol Estadien Pasar Beserta jajaran khususnya di POSET KUTE Karena sudah dapat menangkap pelaku penjamretan Nah pelaku ini apalagi Selain dengan keterangan beliau tadi Adalah resi tipis Hasil interograsi pelaku mengakui Menjamret kalung emas milik korban Kalung tersebut dijual kepada KD Seharga 18,2 juta rupiah Alasan pelaku menjamret karena perlu uang untuk biaya hidup Pelaku juga mengaku menjamret HP sebanyak 3 kali Milik warga negara asing di sepanjang jalan Sunset Route Kuta Selain itu mengakui melakukan jamret tas di daerah Batu Bolong Kuta Utara, Badung Pelaku merupakan residivis kasus jamret Dan telah diponis 1 tahun penjara Rais Wantara, Bali TV